Coba bahan lain, jangan pakai nasi sama Oreo, hehehe Aduk, baiklah kakak, bikin yang simpel-simpel aja deh kalau gitu Bola-bola isi coklat, lumer Wow, di tempat kakak sudah ada yang jualan dulu, berapa nih harganya? Hmm, lumer banget isinya Lebus dulu yuk airnya, tambahin gula kakak Aduk, tambahin terigu Aduk, sampai kayak gini kakak Nah, tiriskan ya kak, dan pakai tangan Aduk, biar gak lengket, tambahin tepung ya kak Oke, ini coklat batangnya, potongin kecil-kecil deh Ambil sedikit adonan, dan blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok Isiin coklat ya kak, jadi banyak Gareng-gareng-gareng, di minyak panas, api sedang ya kak Bola balik, dan angkat deh Sausnya aku pakai beng-beng yang dicambur kental manis dan sedikit air Aduk, kakak Kakak Efrita, rekomendasi cemilan untuk dijual seribuan dong Udah follow, nih wah, terima kasih kakak Udah follow Oke deh, ini kak Efrita buat gulali jadul Bisa dijual seribuan loh kak Bisa beli warna juga Di tempat kakak gulali ini dijual berapaan nih Kasih tau yuk Bahan-bahannya cuma ini loh kak Pertama masukin gula Tambahin air, dan tunggu hingga larut ya Baru deh, kasih perasaan jeruk nipis Aduk, bentar aja ya kak Tunggu blok-gutuk-blok-gutuk Oke, siapin air es ya Cek kalau gulalinya masih lembek kayak gini Berarti belum jadi kakak Nah, kalau udah kayak gini gulalinya Berarti udah jadi Tuh, mudah kan? Tinggal tuangin gulali di wadah kakak Aku mau bagi dua deh Terus kasih pewarna makanan kakak Aduk Jangan lupa siapin seprit Biar seger Enak Aku bikin gak jadi kak Wah, kok gak jadi ya? Yaudah deh, bikin aja bola-bola ubi isi coklat lumer Simple bikinnya Wah, coklatnya lumer Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapa nih harganya? Enak banget, kenyal gitu Dan ada isian coklat jadi makin enak Aku punya ubi ungu kakak Yang udah dikukus ya Dikupas kulitnya kakak Halusin deh Aduk Sampai halus kakak Tambahin gula, tapioca Aduk Tercampur rata kakak Aku punya coklat batang Potong kecil-kecil ya kak Ambil sedikit adonan Kasih isi deh Dan Bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Wah, jadi banyak Masukin minyak dingin bola-bola ubinya Nyalain apinya deh Api sedang kakak Sampai kecoklatan Dan Angkat deh Tinggal tusuk-tusuk deh Biar jadi banyak Bismillahirrahim Hmm, enak Makan bucirat juga enak loh Ditambahin suami mercon Dan bahan sering pedes Isian buciratnya tuh Mengilir banget kan Ada tetelan Sambel mercon Telur asin Dan keju Moza Wow Jadi Aku tuh digirimin Satu karut bucirat Dari bocima Nyal Segini banyak loh Jadinya kak Bocirat telur asin Keriwil Merca Mozzarella Lava Tetelan Dan masih banyak lagi Topinya ada basreng Sama isep lah Oh, banyaknya Tuh kuahnya Merah banget kan kak Pedes Mantep Enak Ini sudah PRT dan halal ya Buruan order yuk Keranjang guninya Risal coklat Bikin menu Buka puasa Yang coklat Kuharlu Merci Pertama Cepelokin 2 telur Handuk Tambahin terigu Tapioca Gula Sese bubuk coklat Tambahin air Handuk Tambahin minyak Handuk Tercampurannya kakak Saring deh Biar halus Dan tuang Di pan yang sudah panas ya Oh iya Aku pakai Wonder pan dari Stan Cookware Yang punya 4 pilihan Warna cantik Ada glow Blum Mint Dan lilek Diameter 20 cm Anti lengket Dengan 5 lapisan marble cutting Samaan punya yuk kak Oke deh Sampai lenggu dingin kulitnya Kita buat Selat coklatnya yuk Aku pakai yang langsung aja jadi ya Ini tinggal dicampur air panas Handuk Tinggal tata-tata deh Dan gulung-gulung kakak Oke Balurin tepung cair Dan balurin tepung panir kakak Gareng-gareng Sampai matang ya Angkat deh Korean gift cakes Kayak Frita udah gak sabar banget nih Mahari layak idul fitri Enaknya kasih cemilan yang cacat Untuk keluarga disana Enak banget lah Jigli-jigli gitu Lembut lumer di mulut Yang rasa strawberry ini bikin ketagihan Bikinnya anti ripet Udah gak pakai gula Gak pakai telur Gak pakai tepung Gak pakai susu Rasanya banyak Lagi aku suka Aku suka Ini aku bikin ada rasa bubble gum Alpuka Dan korean strawberry Simple banget Pasti suka nih Apalagi dikasih topping-topping Banyak varian Kakak suka Adik suka Kakek nenek suka Ibu dan ayah suka Wah cakep banget kan kak Cuma dua bahan aja loh kak Bikinnya lima menit Aku pakai silky puding Dari momstray Sepi Ini tinggal ditambahin air Aduk Tuh kan Simple banget Karena udah ada gula Dan mengandung susu Tuh kan Cobain juga ya kak Silky puding sudah tersedia Di e-commerce official store Forisa Dan di toko kesayangan kakak Nyeblak gak sih Malam-malam tuh enaknya Loh ya pasti dong Sebelak tuh Makanan terenak Dan tersimpel menurutku Udah simpel Enak lagi Ini tuh aku bikin sebelaknya Aku tambahin Mie Gaga Zalapino ya Jadi makin enak loh Ternyata kak Di tempat kak Sudah ada yang jualan Belum berapa nih harganya Mantep banget Malam-malam nyeblak Rasanya enak banget Make mie gaga Masanya pake Mitochiba Bahan-bahannya Simpel loh kak Ada bawang putih Bawang merah Cabai keriting Cabai rabit Dan kejeri ya kak Halusin deh Halusinya Aku pake magic chopper CH200 dari Mitochiba Yang halusinya Dengan tornado power Bisa halus Dalam hitungan detik loh kak Ada 2 jar 700 mili Dan 2 liter Daya rendah 300 watt Untuk yang 2 liter ini Ada 3 tingkatan mata pisau Harganya 692 ribuan nih Saman punya yuk Oke tumis bumbunya Sampai harum Sambil nunggu harum Aku siapin toppingnya deh Ada bakso jamur Dan cikwa Terus iris-irisin Sawi juga kakak Oke Kalau udah harum Tambahin air Aduh Sampai blukutuk-blukutuk Gitu loh Masukin toppingnya Dan kerupuk ya kak Aduh Masukin sayurnya deh Dan aku masukin juga Mie gaga jala minunya Ya ini boleh kok Kalau mau pake varian mie instan lain Handuk Tambahin garam Gula Kaldu bubuk Handuk Tuh udah jadi kan Sampai jumpa di video selanjutnya